Intro Saudara ada dua peristiwa yang mirip Tapi saudara ya Saya Ijinkan saya buat cerita banyak juga Ya Kali ini walaupun sudah hampir jam 10 Saudara Karena saya berharap Ini jadi bekal perenungan Ceritan Saudara sepanjang liburan Seperti yang tadi dikatakan Ibu Ruth Saudara saya masih ingat Berapa tahun yang lalu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu Karena sekretaris saya waktu itu masih bunita Saudara Saudara dan hari itu Saya confirm sama seseorang Dan saya bilang Oke hari ini saya khotbah di tempat kamu ya Saudara dan orang itu bilang Bu jangan naik mobil Saya kaget Kenapa Saya bilang Tempat saya itu masuk gang Cukup dalam Dan gak bisa Gak bisa muat Mobil Terus saya nanya lagi Berapa orang Saudara supaya saya bisa Siapkan firman sesuai kebutuhan Banyaklah Politiknya Ngomongnya kelihatannya Baik baik-baik aja Orangnya bilang Cuma 15 orang Bu Saya bilang oke sampai nanti Begitu saya taruh Saya marah Saya marah sama bunita Hari itu masih dia yang ngatur ya Saya bilang gini Ini orang pasti gak ngecek Bahwa ini di gang Ini 15 orang Ngapain Bukankah saya ini berguna Lebih banyak khotbah di atas yang seribu Jangan suruh saya dong Khotbah di antara 15 orang Kalau 15 orang Biar kamu dong Itu seruan nanti saya Saudara tapi Saya cukup Profesional Saudara jadi Saya naik mobil Eh naik mobil Sampai di satu titik Kemudian Saya turun Naik Apa itu Saudara waktu itu Masih Masih ojek ya Saudara dan Saya mulai Duduk Begitu duduk hujan Saudara Wah saya tambah marah Saya pengen bilang begini Tung kan hujan Nanti saya sampai sana mukanya Kayak apa Saudara dan Saya masih ingat Sampai hari ini Di tengah hujan itu Tiba-tiba Tuhan datang Dan saya mengenal dia Dirinya pribadinya Kata-katanya Bukan musik Ini salah satu yang saya takut Saudara itu Tidak bisa bedain Antara musik Bagus Dengan Tuhan Saya takut Saudara tidak bisa bedain Antara Penyembahan Dengan suaranya Saya takut Saudara One day Saya dapati Semua orang Di bawah saya Mengerjakan Banyak Tapi gak pernah Mengerti hatinya Itu beda jauh Saya bersyukur Satu hal Saya sangat mengerti Antara musik Sebagus apapun Dengan hadirnya Saya sangat mengerti Saya sangat mengerti Antara saudara Kotbah Sebagus apapun Dengan suaranya Saudara dan hari itu Dia hadir Saya tahu Sama seperti Elia berkata Di tengah badai Tidak ada Tuhan Di tengah gempa bumi Tidak ada Tuhan Tapi dia tahu Pada waktu angin Sepoy-sepooy Dan tiba-tiba Di tengah hujan Saya tahu Ada Tuhan Dan dia bilang Begini Aku akan berkati Engkau Lebih dan lebih lagi Sampai kapanpun Aku akan Angkat engkau Aku tidak akan Berhenti Memberkatimu Tapi aku kangen Aku kangen Iin yang lama Aku kangen Iin yang Mencintai jiwa Satu demi satu Yang rela Dari gang Ke gang Jemputin Mengembalakan Aku kangen Iin Yang melayan Itu bukan tugas Bukan pencapaian Tapi melayan Itu keluar Dari getaran Cinta Sudara Dan dia Ngomong Panjang Sekali Aku Saya nangis Saya cuma Nangis Saya cuma Berkata Aku berubah Sangat Banyak Sangat Banyak Sudara Dan Kemarin Pada waktu Ibu Ruth Ulang tahun Saya pagi Itu berdoa Sudara Dan pada Waktu saya Berdoa Tuhan itu dapat Banyak Tuhan bicara Banyak Salah satunya Tuhan itu bicara Aku mau ketemu dia Aku mau sembuhkan dia Aku mau dia itu Berendam Cuma dengan aku Dan Tuhan bilang Aku mau dia Pakai tujuh Minyak Dan setelah itu Baru nanti dia ketemu Dengan beberapa orang saja Nyembah Karena aku pengen Sangat pengen Hari itu Mengembalikan dia Dan Sudara dengan Sangat cepat Saya sampaikan Mukanya berubah Saya tahu Sudara Dia gak pengen itu Dia pengen yang lain Saya tahu Tapi saya cuma Sampaikan suara Tuhan Dan kemudian Dia kasih laporan Saya bawa Orang sekian Saya bikin acara Dan semua Ketemu Tuhan Tapi maaf Tidak ada betap Jadi saya tidak bisa Berendam Dan saya tahu Di tengah Tuhan Harus Menyesuaikan Dengan apa yang Dia sajikan Dan Tuhan Tetap Hadir Tuhan Tetap Melawat Saya tahu Tuhan cerita Sangat banyak Satu-satu Tuhan bilang Lihat itu Pertama dia Tuhan Lihatkan saya Purut Dengan Baju Jendralnya Dengan Semua Kemegahannya Berkat yang Aku berikan Terus Tuhan Ngomong Dengan Guyon Sama saya Kamu kangen Gak Dia yang Dulu Dia yang Bisa Mengerti Betapa Kalau dulu Ya saudara Dia itu Dapat satu Perintah saja Matanya Membinar Karena Buat dia Dia bisa Jadi orang Berguna Saudara Dia itu Beking Beking Dulu Cuma Untuk Apa Nganterin Saya Padahal Dia gak Punya Mobil Jadi Kalau Nganterin Saya Itu Mesti Pinjem Orang Lain Dan Tergantung Dapatnya Mobil Apa Kadang-kadang Dapatnya Mobil Itu Julek Sampai Mokok Di tengah Jalan Atau Tidak Ada AC Tapi Saya Belajar Untuk Menikmati Padahal Kalau Berangkat Sama Dia Dan Disetirin Dia Pertama Saudara Dia itu Gak Tahu Jalan Kalau Disetirin Sama Pak Steve Itu Tenang Saya Tidur Dan Saya Pasti Sampai Saudara Kalau Disetirin Dia Saya Panik Karena Dia Gak Tahu Jalan Saudara Bisa Tersesat Saudara Kami Pernah Pergi Sama Dia Saudara Dia Lupa Narok Parkir Dimana Sampai Satu Jam Cuma Nyari Mobil Saudara Saudara Saya Pernah Pergi Sama Dia Mobil Mobil Dan Berasap Itu Cerita Jadi Kalau Pergi Sama Dia Keluar Duit Karena Ngajak Dia Makan Saya Tidur Saudara Pasti Pake Mobil Yang Gak Enak Dan Terakhir Pasti Bermasalah Karena Sering Terlambat Ataupun Sering Saudara Salah Jalan Tapi Saya Gak Pernah Bisa Nolak Saudara Mau Tau Kenapa Saya Gak Bisa Nolak Binar Matanya Yang Sangat Ajaib Hanya Kalau Bisa Bersama Saya Saudara Dan Di Dalam Mobil Saya Gak Mungkin Bisa Tidur Karena Dia Akan Tanya Sangat Banyak Dan Menyerap Sangat Banyak Sampai Saya Ini Cerita Saudara Mungkin Dari A Sampai A Lagi Saudara Saya Kan Cerita Semua Mulai Dari Keilahian Jiwa Dan Semua Kenapa Dia Itu Kayak Bukan Spon Lagi Saudara Kayak Orang Lapar Dan Dia Menyerap Sangat Tapi Hari Ini Saudara Kalau Saya Mau Cerita Aja Dia Sangat Penuh Dan Yang Keluar Dari Auranya Itu Berkata Begini Tolong Ya Ibu Jangan Terlalu Cerewet Saya Pusing Itu Yang Keluar Saudara Saya Kami Ini Sama-sama Pembaca Roh Pembaca Spirit Ya Saudara Jadi Kalau Saya Saya Ini Duduk Sama Saudara Saudara Tidak Usah Ngomong Suara Hatimu Akan Bergema Jauh Lebih Keras Dan Saya Membacanya Saudara Dan Saya Memperlakukan Saudara Seperti Yang Saudara Harapkan Kepada Semuanya Mau Anak Pelayanan Semuanya Saudara Nah Saya Sudah Tidak Bisa Lagi Cerita Saudara Dan Hari Ini Kalau Saudara Mau Jujur Saya Sudah Tidak Bisa Cerita Sama Semua Dari Saudara Wah Kalian Semua Terlalu Penuh Terlalu Capek Saudara Saya Bisa Cerita Dulu Berjam Jam Sama Pak Luki Hari Ini Kalau Saya Di Depan Dia Walaupun Dia Di Depan Saya Dia Juga Terlalu Penuh Dengan Semuanya Dan Hari Itu Tuhan Ngomong Sebelum Libur Minta Mereka Semua Kembali Supaya Mereka Bisa Berhenti Menangkap Menangkap Tugas Saya Kagum Saya Cuma Cerita Sebentar Tiba Tiba Semua Sudah Ngurapin Saudara Ya Pemenang Imam Semua Ngurapin Gardu Listrik Saya Kagum Dan Saya Bangga Dengan Itu Tapi Saya Mau Bilang Di Liburan Ini Ambil Waktu Untuk Untuk Menangkap Hatinya Bukan Menangkap Tugas Bukan Menangkap Tugas Coba Kembali Sampai Tuhan Itu Ketemu Saudara Itu Bergairah Cerita Tapi Tuhan Tuhan Tidak Tidak Bisa Cerita Kalau Saudara Sudah Terlalu Penuh Karena Apapun Akan Terbuang Sekali Lagi Biarkan Tuhan Mengosong Ada Sebuah Statement Yang Susah Buat Tuhan Bukan Memberikan Kepada Kita Tapi Mengosong Apa Yang Kita Pegang Apa Yang Kita Pikir Apa Yang Di Hati Kita Supaya Tuhan Bisa Memasukkan Yang Baru Yang Fresh Saudara Bayangkan Kalau Sudah Ini Punya Gelas Saudara Dan Itu Penuh Maaf Kata Dengan Minyak Dengan Kotoran Saudara Mau Kasih Makanan Di Atasnya Malas Rasakan Berubah Semua Berubah Jadi Hari Ini Pada Waktu Saudara Masuk Sama Liburan Ambil Waktu Mungkin Saudara Bilang Saya punya Banyak Kerjaan Saya Punya Deklarasi Saya Mesti Ini Saya Mesti Saya Ambil Satu Jat Satu Hari Mengosongkan Semuanya Dan Dengarkan Semuanya Dari Hatimu Buang Sampai Dari Hatimu Kosong Dan Kemudian Saudara Bisa Dengar Seluruh Hati Tuhan Oke Masih Meneruskan Apa yang Tadi Ibu Rut Saudara Masmur 139 Ad 23 Selidiki Aku Ya Elohim Kenalah Hatiku Ujilah Aku Kenalah Pikiranku Saudara Kata Selidiki Itu Ajaib Banget Yaitu Penetrasi Saudara Dan Kemarin Pada Waktu Itu Tuhan Mulai Liatin Juga Hati Saya Saudara Dan Hati Saya Juga Sama Sudah Menebal Sudara Menebal Setiap Kali Setiap Hari Kan Saya Kotbah Sudara Dan Setiap Hari Dengar Firman Tuhan Itu Akhirnya Cuma Sampai Disini Sudara Saya Kunyah Tapi Gak Bisa Nembus Istilah Saya Inermos Saya Nembus Itu Cuma Lapisan Hati Yang Luar Dan Kemarin Saya Cuma Saya Satu Jam Sudah Saya Satu Jam Cuma Nangis Dan Berkata Begini Penetrasi Tuhan Tembusi Lagi Sampai Yang Paling Dalam Aku Ini Sudah Tidak Bisa Bertobat Aku Sudah Tidak Bisa Tuhan Dengar Firman Penetrasi Sampai Inner Moskul Dan Saya Satu Jam Cuma Teriak Teriak Tembusi Lagi Tembusi Lagi Tuhan Tembusi Aku Tidak Mau Seperti Penglihatan Yang Aku Pernah Lihat Sudara Saya Pernah Lihat Sebuah Penglihatan Dan Penglihatan Itu Adalah Perjalanan Para Jenderal Atau Para Orang Orang Hebat Sudara Dan Setiap Kali Dia Naik Sudara Dia Mengalami Sesuatu Dan Dia Mulai Bawa Selubung Sudara Kemudian Dia Naik Lagi Dia Mengalami Sesuatu Sudara Dan Dia Mulai Belum Aja Orang Mendekat Sudah Musuh Sudah Terpentau Sudara Dia Naik Lagi Level Yang Selanjutnya Sekarang Dia Lihat Jarahan Banyak Sudara Dan Dia Mulai Ambil Bawa Semua Jarahan Itu Kiri Kanan Dan Semuanya Sudara Dan Pada Waktu Naik Lagi Dia Ketemu Gawatnya Dia Anggap Itu Musuh Dia Sudah Temboknya Sudah Sangat Terbal Dia Sudah Berjaga Sama Tuhan Berjaga Sudara Sudara Dan Yang Lebih Gawat Lagi Dia Bawa Sangat Banyak Sampai Dia Sudah Tidak Bisa Terima Apapun Dari Tuhan Dan Tuhan Cuma Melihat Orang Itu Dan Dia Bilang Aku Ini Aku Ini Bukankah Itu Yang Dia Katakan Pada Waktu Dia Lihat Sudara Murid-murid Yang Berteriak Hantu Dia Cuma Bilang Apa Aku Ini Pada Waktu Murid-murid Sudara Lihat Dia Mujijat Sesudah Dia Bangkit Sudara Dia Buat Lagi Seperti Sudara Pada Waktu Mereka Pertama Kali Dipanggil Sangat Banyak Menangkap Ikan Betul Tapi Murid-muridnya Juga Tetap Berjarak Tahu Loh itu Tuhan Tahu Loh itu Tuhan Tetap Berjarak Tetap Beresin Ikannya Dulu Sudara Ini kan Ikan Jiwa-jiwa Duit Sudara Tetap Beresi Ikannya Dan Dia Cuma Berkata Ini Aku Tapi Yang Ajaib Yang Aneh Bukan Ajaib Menyedihkan Mereka Ini Terus Berjalan Padahal Dia Ada Disitu Dan Dia Bila Ini Aku Sudara Dan Di level Berikutnya Saya Melihat Mereka Semua Menjadi Sangat Letih Karena Bawa Sangat Banyak Mereka Sudara Karena Sangat Tebal Cuba Cubanya Mereka Tidak Pernah Bisa Disentuh Siapapun Sudara Mereka Menjadi Lonely Dan Sendiri Kenapa Kepada Semua Orang Mereka Berjaga Jaga Dan Berjarah Sudara Dan Di titik Itu Pelan Pelan Mereka Menggila Satu Satu Ada Yang Gila Duit Gila Perempuan Gila Kekuasaan Dan Di titik Itu Tuhan Tuhan Bawa Pedang Penglihatan Ini Dan Dia Bila Ini Aku Siapa Yang Berani Datang Kepadaku Dia Tidak Datang Kali Ini Dengan Bapak Yang Baik Yang Menyodorkan Tangannya Dia Bawa Pedang Sudara Dan Semua Banyaklah Hampir Semua Tambah Berjarak Mundur Di Dalam Sudara Levelnya Mereka Tahu Itu Tuhan Tapi pada Waktu Tuhan Bawa Pedang Mereka Sudah Menjadi Terlalu Takut Untuk Mendekat Terlalu Berkuasa Sudara Terlalu Sudara Mauku Tapi Menjadi Terlalu Penakut Terlalu Penakut Karena Luka Karena Semuanya Sudara Hari itulah Saya Datang Dalam Penglihatan Itu Dan Saya Bersyukur Karena Hari itu Saya Belum Seperti Mereka Saya Tidak Punya Barang Sebanyak Mereka Saya Tidak Punya Jumlah Setebal Mereka Saya Tidak Punya Luka Sebanyak Mereka Saya Baru Mulai Pelayanan Hari itu Mungkin Mahanaim Baru 3-4 Tahun Jadi Saya Masih Dengan Relax Datang Menghadap Kepada Pedang Itu Dan Dia Bilang Begini Tuhan Bilang Boleh Aku Menghabisimu Itu Yang Dia Tanya Dan Karena Saya Sangguin Bersyukurlah Saya Sangguin Tidak Usah Mikir Panjang Panjang Saudara Kalau Melankolis Tadi Pagi Ada Kejadian Lucu Saudara Ini Satu Sini Sampai Satu Sini Kosong Semuanya Tapi Saya Datang Dengan Sang Melankolis Tempat Dia Di Pocok Ibu Punya Tempat Khususus Parkir Di Pocok Saudara Dipakai Orang Dan Dia Tetap Nunggu Disitu Menunggu Satpam Ngatur Supaya Dia Bisa Masuk Tempat Di Pocok Terus Saya Sampai Ngomong Begini Ruth Tolong Buang Sedikit Melankolisnya Mari Kita Parkir Yang Kosong Baru Dia Sadar Baru Dia Ketawa Bersyuk Bersyuk Bersyukur Sudah Itu Hal Kecil Tapi Itulah Saya Sangguin Jadi Saya Bilang Begini Silahkan Tuhan Kau Boleh Habisi Aku Kau Boleh Lukai Aku Selama Engkau Suka Dan Kita Tidak Ada Jaran Saudara Dan Dari itu Dia Mulai Potong Semua Yang Saya Buat Jadi Kalau Saya Bawa Ini Sudara Dengan Pedangnya Dia Mulai Potong Semua Yang Saya Punya Sudara Jubah Juga Mulai Dipotong Sudara Tapi Terakhir Setelah Saya Hampir Cuma Pakai Satu Helai Tidak Ada Apapun Sudara Semua Bahkan Ikatan Rambut Saya Dipotong Semua Dipotong Sudara Dan Dia Bilang Terakhir Boleh Aku Menusuk Dan Menghabisimu Sampai Ke Jantung Dan Sekali Lagi Saya Berkata Untung Sangguin Just Do it Dan Hari Itu Dia Menusuk Di Jantung Saya Tapi Saya Bersyukur Itu Sakit Sangat Sudara Tapi Saya Tahu Tiba Tiba Ada Penetrasi Ilahi Sudara Tiba Tiba Saya Bisa Seperti Kelir Melihat Antara Jiwa Roh Daging Samuanya Dan Itu Sampai Hari Ini Saya Tahu Saya Punya Itu Tapi Bukan Berarti Saya Cuma Butuh Satu Kali Ditusuk Dan Hari Kemarin Pada Waktu Dia Mulai Ingatkan Itu Saya Bila Tuhan Saya Tidak Mau Gila Dan Saya Tidak Mau Satupun Dari Anak-anak Saya Gila Karena Itu Saya Cerit Cuma Satu Jam Bila Penetrasi Tuhan Tusuk Aku Sekali Lagi Sampai Aku Benar-benar Lepas Dari Semua Topeng Dari Semua Pembatas Dari Semua Jara Dan Buat Aku Sekali Lagi Sekali Lagi Menyatuh Sejati Dengan Engkau Dan Inilah PR Saudara Selama Liburan Di Di Tengah Tetap Deklarasi Di Tengah Tetap Berjaga-jaga Ini PR Saudara Saya Tengah Mau Satupun Dari Saudara Ujungnya Gila Ujungnya Berjarak Tapi Saudara Teriak Tuhan Penetrasi Tembusi Dan Habisi Semuanya Sampai Aku Kembali Menyatu Dengan Hatimu Cintamu Firmanmu Kesejatian Percayalah Saudara Sesudah Itu Tuhan Akan Angkat Saudara Lebih Lagi Saudara Akan Diberkati Saudara Akan Dijubai Lebih Lagi Tetapi Dengan Sesuatu Yang Fresh Bersih Sesuatu Yang Baru Sehingga Kita Sampai Diangkat Di Awan-awan Kita Enggak Menjadi Gila Saudara Yang Kedua Saudara Beranikan Dirimu Diselidiki Juga Di hadapan Manusia Saudara Hari Samuel Berkata Saudara Berikan Kesaksian Menentang Aku Di hadapan Tuhan Dan di hadapan Orang Yang Ku Rapih Lembu Siapa Yang Ku Ambil Siapa Yang Telah Ku Peras Saudara Banyak Orang Yang Bisa Seperti Samuel Yang Berkata Tolong Tolong Beri Kesaksian Detrumi Saya Bersyukur Saudara Saya itu Punya Papah Yang Ajaib Saudara Pak Yusak Adalah Mungkin Saya Enggak Kenal Yang Lain Soalnya Satu-satunya Hamba Tuhan Yang Sering Banget Membongkar Kejelekannya Saudara Dia Cerita Tentang Perjinahannya Dia Cerita Tentang Mata Duitannya Dia Cerita Tentang Lupa Berdoanya Kemarahannya Dan Selama Ini Kalau Saya Dengerin Semua Mbak Tuhan Hampir Hampir Tidak Yang Berani Cerita Perjinahnya Kelemahannya Cinta Duitnya Seperti Pak Yusak Saudara Dan Itulah Cara Dia Memberi Kesaksian Seperti Samuel Berkata Please Kenali Aku The True Me Beri Kesaksian Saudara Ajaib Saudara Dan Yang Lebih Ajaib Lagi Kalau Saudara Tahu Dia Punya Pendoa Pendoa Termasuk Tante King Dan Semua Itu Pendoa Yang Saya Aja Ogah Ketemu Mereka Percayalah Saudara Ini Pendoa Pendoa Nyinyir Dan Apa Ya Sok Buanget Ngatur Wah Pokoknya Saudara Saya Kalau Pendoa Saya Seandainya Kapuji Kayak Begitu Sudah Sikat Dari Dulu Tapi Saudara Dia Menyerahkan Dirinya Ke Mereka Kalau Tanya 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 Setiap Kali Dia Datang Dan Bilang Begini Doain Aku Marahin Aku Apa Yang Tuhan Ngomong Jelek Bongkar Aku Saya Itu Lihatnya Aja Belang Begini Pak Itu Belum Tentu Bisa Dengar Suara Tuhan Ini Kalau Dalam Hati Itu Lebih Banyak Dengar Perasaannya Daripada Dengar Suara Tuhan Saya Pernasih Nanya Sama Pak Yusak Seperti Itu Dengan Nada Yang Lebih Lembut Pak Papa Yakin Mereka Dengar Suara Tuhan Dan Bukan Perasanya Sudah Tahu Dia Jawab Papa Kalau Itu Pun Perasanya Berarti Aku Perlu Koreksi Karena Berarti Aku Menimbulkan Hal Itu Sudara Dan Saya Bila Wah Sudara Belum Lagi Setiap Minggu Sudara Selama Dia Sehat Dan Selama Setiap Minggu Dia Telepon Saya Dia Telepon Bukan Berkata In Kamu Begini Begini Kamu Begini Tuhan Ngomong Apa Ajarin Bapak Setiap Minggu Satu Kali Sudara Dia Dia Telepon Pak Gung Dengan Dia Bilang Gung Kamu Terima Dia Dia Telepon Deni Sudara Sampai Hari Ini Saya Bilang Tuhan Dia Orang Yang Sangat Mau Dikoreksi Sedangkan Kita Sudah Berjarak Begitu Kita Tahu Kita Ini Tidak Benar Atau Orang Itu Tidak Benar Kita Sama-sama Lari Ambil Jarak Sedangkan Seharus Yang Orang Itu Tidak Benar Atau Kita Tidak Benar Kita Harus Saling Datang Dan Saling Memeluk Liburan Tugas Kedua Ambil Keputusan Tidak Berjarak Dengan Saudara Saudaramu Dengan Pemimpin Dan Mulai Berkata Hajar Aku Lagi Gunakan Pedangmu Sekali Lagi Kalau Mungkin Itu Anak Buamu Mereka Komplain Dan Komplain Dan Komplain Mereka Mungkin Merasa Kita Terlalu Jahat Terlalu Banyak Tugas Jangan Langsung Bilang Begini Memangnya Lu Pikir Gue Tidak Ditekan Dari Atas Juga Ditekan Jadi Pokoknya Lu Mesti Tahu Nur Nur Karena Gue Di Atas Ditekan Saudara Kalau Sudah Mau Tahu Teriakan Burut Kepada Setiap Anak Buanya Jadi Saudara Jangan Berpikir Kalau Saudara Dia Abe Saya Maka Dia Sebenarnya Sangat Ador Baik Sama Saya Enggak Saudara Dia memang Gak Berani Dia Salah Satu Orang Yang Sama Sekali Gak Berani Ngomong Saudara Tapi Sering Seringkali Seringkali Duduk Di Sebelah Dia Dia Sudah Ngomong Sangat Banyak Yang Membuat Saya Berkata Oke Saya akan Mundur Karena Saya Tahu Engkau Mau Berkata Jangan Tambah Lagi Pekerjaan Jangan Tambah Lagi Tuntutan Jangan Tambah Lagi Saudara Tugas Kedua Biar Kita Belajar Ayo Tambah Lagi Ayo Sampaikan Supaya Engkau Sembuh Aku Sembuh Ayo Free Bahkan Kalau Kita Perlu Berantem Gak Apa Ya Itu Yang Ajaik Papa Saya Dan Pak Agung Itu Dua Orang Yang Selalu Ngomong Begini Sama Saya In Mari Kita Berantem Supaya Kita Sama Sama Sembuh Orang Mungkin Berkata Berantem Bagaimana Bisa Sama Sama Sembuh Karena Ngeluarin Semua Yang Disini Pak Agung Seringkali Ngomong Ya Ini Guyonnya Pak Agung Kalau Berantem Masih Tetap Tetap Apa Ya Elegan Salah Satu Waktu Itu Dia Berantem Sama Saya Dia Ngomong Begini Semua Perempuan Itu Ngelunjak Dan Saya Capek Dengan Semua Perempuan Kecuali Kamu Tidak Pernah Ngelunjak Saya Sudah Tau Ini Nyindir Bukan Bukan Muci Terus Saya Bilang Kenapa Maksudmu Karena Kamu Selalu Semua Pria Lu Injek Bukan Ngelunjak Lagi Sudah Tau Kalau Ngelunjak Itu Kan Dari Bawah Ke Atas Berusaha Untuk Naik Berusaha Untuk Ngelunjak Naik Sedangkan Pak Lu Ngelunjak Karena Lu Gak Pernah Mau Dari Bawah Lu Dari Atas Nginjek Kita Semua Pria Itu Gaya Dia Untuk Berantem Saya Berantem Sama Dia Tapi Kami Sembuh Saya Bilang Iya It's Me Saya Ini Gak Pernah Ngelunjak Karena Saya Nginjek It's Me Saya Gak Bisa Bilang Itu Salah Enggak Saya Memang Nginjek Semua Orang Dan saya Perlu Belajar Juga Berkata Tuhan Tolongi Aku Untuk Aku Ini Gak Nginjek Semua Orang Tolongi Aku Saya Berdoa Ini PR Yang kedua PR Yang pertama Biarkan Tuhan Menggunakan Pedangnya PR Yang kedua Biarkan Tuhan Juga Menyingkirkan Jarak Dengan Cara Kita Mendekati Saudara Yang ketiga Amsal 11 Ad 19 Siapa Yang Berpegang Pada Kebenaran Sejati Menuju Kehidupan Saudara Dan di dalam Yohanes Dia berkata Inilah Orang Israel Sejati Di Dalamnya Tidak Ada Kepalsuan Saudara Palsu Dengan Sejati Itu Bertolak Tolak Dan Percayalah Saudara Semakin Kita Dalam Pelayanan Semakin Susah Memberikan Kesejatian Tapi Bukan Berarti Saudara Butuh Dan Saudara Berkata Ya Oke Sudara Mau Gini Mau Gimana Saudara Mungkin Bu Saudara Bilang Gini Bu Bagaimana Mengejar Kesejatian Ini Simple Setiap Hari Sabtu Kita Pasti Datang Disini Betul Kan Berapa Persen Kita Bilang I love You Dari Setiap Sel Kita Saudara Kalau Perhatiin Di Mahanaim Ini Udah Nggak Pernah Nyanyi I love You Kapan Terakhir Kita Nyanyi I love You Why Karena Saya Frustasi Dengan Penyembah Saya Penyembah Saya itu Tidak ada Satupun Yang bisa Nyanyi I love You Kenapa Buat Mereka Disitu Cuma Beban Bahkan Dalam Hadirat Tuhan Yang terbaik Di 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 atas Buat Mereka Cuma Baban Sudara Dan Itu Detrunya Sudara Itu Detrunya Sudara Detru Mungkin Bapak Gembala Fendi Kekebaktian Hari Minggu Detrunya Adalah Terima Kasih Buat Tugasmu Nah Tapi untuk Menikmati Seperti Dulu Sudah Entah Tinggal Berapa persen Berapa persen Pak Masih ada 50% Setiap Saudara Saudara Kebaktian Pagi ini Berapa persen Saudara Menikmati Berapa persen Harus Semua itu Yang harus Kita Benahi Saudara Salah satu Yang Saya suka Ngomong Sama Tuhan Tuhan Satu Saya itu Orang yang Paling suka Ngomong Engkau Segalanya Jadi kalau Saya doa Sendiri Di rumah Selalu Saya ngomong Gini Tuhan Kau itu Segalanya Kau Segalanya Selalu Tuhan Ngomong Gini Segalanya Plus Film Korea Plus Makanan Plus Baju Enak Plus Kenyamanan Plus Saya Jadi Saudara Ngerti Saya Boong Kalau Kesejatian Saya Bisa 100% Bilang Yesus Segalanya Itu Mungkin Cuma 20% Dan 80% Adalah Aku Butuh Makan Aku Butuh Ramen Aku Butuh Saudara Yang lain Dan bagaimana Untuk Saudara Bisa Menuju Kesejatian Tidak Berarti Saudara Tidak Boleh Nonton Tidak Berarti Saudara Tidak Boleh Pacaran Tidak Berarti Saudara Tidak Boleh Liburan Dan Menikmati Yang Namanya Saudara Kasur Kalau Dulu Ibu Ketemu Ibu Aduh Asik Kalau Sekarang Ketemu Kasur Asik Ketemu Ibu Beban Itu Itu The truth Makanya Saya juga Males Manggil Dia Yang Ngapain Orang Saudara Ya The truth Dia adalah Ketemu Ibu Beban Ketemu Kasur I love You So Much Saudara Hari-hari Ini Mungkin 50% Dari Kita Kalau Melihat Kasur I love You So Much Kalau Ketemu Tuhan Apalagi Tuhan Siap Terima Tanggung Jawab Itu Itu Kita Dan Ini PR Liburan Lagi Bisa Nggak Sampai Saudara Menikmati Semua Ini Nggak Apa Saudara Mau Nanti Liburan Harap Mereka Yang butuh Tidur Tidur 24 Jam Saudara Loh Ibu Burut Kalau Ngamuk Sama Saya Teriaannya Cuma Satu Ini Temanya Burut Kenapa Satu Minggu Ini Dia Ulang Tahun Saudara Jadi Kalau Saudara Tahu Kalau Dia Marah Sama Saya Yang pertama Kali Diteriakan Saya Butuh Satu Hari Saja Sama Sendiri Dengan Tuhan Ibu Tidak Kasih Itu Yang Dia Teriakan Every Single Ketemu Saya Saudara Itu Sangat Terdengar Gayanya Ngomong Gini Kenapa Ibu Berjarak Sama Saya Teriak Begitu Suruh Saya Mendekat Ini Bukan Soal Saya Dengan Burut Ini Soal Kita Dengan Tuhan Bisa Mengerti Setiap Teriakan Kita Itu Sama Teriakan Di Burut Ke Saya Tuhan Tugas Apa Lagi Tuhan Mesti Gimana Tuhan Mesti Ngapain Lagi Dan Kita I love You Benar Benar Bisa Bilang I love You Kalau Apa Mungkin Yang Satu Ketemu Pacar Mungkin Yang Satu Ketemu Perjinahan Mungkin Yang Satu Ketemu Saudara Dengan Kasur Mungkin Yang Satu Ketemu Dengan Drama Korea Baru Dari Seluruh Sel Kita Bisa Bilang Apa I love You Dan Sekali Lagi Cara Sembunya Tidak Berarti Saudara Buang Ini Semua Tidak Kalau Saudara Buang Ini Semua Secara Prontal Saudarakan Kelaparan Dan Begitu Kelaparan Nanti Saudarakan Menggila Mencari Itu Bisa Mengerti Yang perlu Saudara Adalah Nikmati Pada Batasnya Nikmati Dengan Benar Selama Liburan Setelah Itu Coba Datang Ke Tuhan Dengan Berkata Sorry Lord Ini Aku Aku Mau Deterumi Bilang I love You Deterumi Aku Mau Bilang Aku Kalian Atau Saudara Ngomong Apa yang Dari Paling Dalam Detumi Aku Begitu Dan Aku Tidak Bisa Menembusi Diriku Sendiri Saudara Salah Satu Hari Tupak Agung Datang Ke Saya Dan Dia Salah Satu Orang Yang Paling Jujur Dia Bilang Begini In Saya Ini Orang Yang Sangat Beku Dan Saya Penakut Yang Di Sepanjang Hidup Saya Ada Jutaan Tembok Tembok Jaim Tembok Moral Ya Bagung Itu Mirip Sama Pak Luki Tembok Ayat Tembok Baik 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 Saja Pokoknya Temboknya Banyak Sekali Dan Dia Ngomong Gini Sama Saya Yang Paling Bermasalah Saya Tidak Bisa Menemukan Kuncinya Untuk Saya Keluar Dari Semua Tembok Itu Tolong Aku Pakailah Bulldosermu Atau Pakailah Dia Dulu Suka Jelukin Saya M12 Ya Pakailah M12 Untuk Menghancurkan Tembok Tapi Aku Tahu Selama Aku Di Dalam Sini Aku Bahkan Tidak Bisa Menyatu Dengan Tuhan Saudara Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Sungguh Suku Setiap Saudara Di Ujung Justru Fatih Fatih Itu Kalau Besi Saudara Kasih Beban Kiri Kanan Misalnya Akan Oke Oke Tapi Mungkin Sepuluh Tahun Kemudian Saudara Dia Tiba-tiba Tanpa Gejala Putus Pak Itu Fatih Pada Waktu Kita Bikin Di Atas Beberapa Yang Bukan Arsitek Berkata Gak Papa Bu Gini Aja Gini Aja Gak Papa Aman Saya Bilang No Ya Karena Ada Satu Momen Itu Fatih Dan Di Hitungan Saya Gak Cukup Dan Waktu Saya Suruh Pak Kasan Karena Pak Kasan Yang Sesama Sipil Pak Cek Dan Dia Bilang Benar Di Atas Itu Pegangan Aja Semua Sudah Fatih Jadi Besi Besi Di Atas Itu Yang Menopang Beberapa Alat Speaker Speaker Ini Semua Sudah Fatih Dan Itu Tinggal Tunggu Waktu Dan Dia Bilang Apalagi Beberapa Di Atas Itu Getar Setiap Saat Sudah Tanya Bu Getarnya Kenapa Kita Kalau Nyanyikan Gila Gilaan Sudah Itu Kan Getar Semuanya Sudah Sudah Dan Itu Menambah Fatih Cepat Lebih Cepat Fatih Saya Gak Mau Ada Satupun Dari Sudah Yang Fatih Karena Itu Bisa Tiba Tiba Sudah Keluar Dari Tuhan Kalau Sudah Tanya Kenapa Seorang Yang Nulis Berkata Take All My Life Tiba Tiba Mengumumkan Saya Gak Kenal Tuhan Fatih Kenapa Anak Seorang Yang Nulis Buku Tujuan Hidup Tiba Tiba Bunuh Diri Kenapa Tiba Tiba Seorang Pemain Biola Terbaik Yang Mendatangkan Hadirat Tuhan Sudah Pernah Baca Saudara Salah Satu Statusnya Dia bilang Saya Mau Bunuh Diri Saya Pengen Mati Fatih Dan Dan Saya Tidak Tidak Satupun Dari Saudara Seperti Itu Jadi Tolong Mari Cek Berapa Palsunya Kita Dan Kita Mulai Balik Kepada Kesejatian Jangan Ngomong I love you Kalau Memang Disini Gak Bisa Ngomong I love you Gak Papa Saudara Tuhan Ngerti Bahwa Saudara Lebih I love you Sama Kasur Atau I love you Kalau saudara Dapat Uang Semeliar Daripada Saudara Ngomong I love you Saudara Sama dia Tapi Lebih baik Sejati Lebih baik Jujur Gini Tuhan Please Please Tolong Aku Yang Bakal Aku Sudah Kehilangan Diriku Sendiri Itu Sejati Saya Berdoa Liburan Ini Mari Kita Kejar Kesejatian Sebenarnya Masih banyak Banyak Seperti Biasa Saya selalu Dapat dari Tuhan Sangat Banyak Tapi Saya tidak Mau Saudara Sudah 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 Antara saudara dengan Tuhan Amin